Hai ayam broiler mati mendadak mendekati panen ini cara mengatasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan berjumpa lagi dengan ke Rai YouTube channel channel berbagi informasi seputar ternak ayam broiler khususnya ternak ayam broiler skala kecil seringkali ditemui ayam broiler mati mendadak saat mendekati panen dengan cara mengelepar seperti hendak terbang terlebih dahulu dan kemudian mati tertelentang kasus ini sering terjadi pada ayam umur lebih dari empat minggu dan biasanya ayam yang lebih gemuk akan mati terlebih dahulu apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya ikuti terus video ini sampai tuntas namun bagi anda yang belum mensubscribe channel ini silahkan mensubscribe nya terlebih dahulu agar anda mendapatkan notifikasi tentang adanya video terbaru dari channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah serta menyalakan ikon loncengnya oke penyebab ayam broiler mati mendadak ayam broiler yang mati mendadak pada saat mendekati panen biasanya dengan kejala kaki kering kebanyakan disebabkan oleh heat stress atau stres panas yang sering terjadi saat cuaca panas saat cuaca panas tubuh ayam berusaha mengeluarkan panas tubuh dengan mengelakunya melakukan panting atau terengah-engah jika tidak diimbangi dengan penyediaan air minum yang cukup ayam akan mengalami dehidrasi hidrasi ayam yang stres karena panas akan sulit bernapas atau bernapas dengan terengah-engah dan sayapnya terbuka jika keadaan ini tidak segera diatasi sehingga suhu lingkungan melebihi kemampuan tubuh ayam untuk menyesuaikan diri akibatnya ayam seolah-olah tercekik bahkan dapat mengalami kematian dengan cara menggelepar seperti terbang terlebih dahulu hal ini disebabkan proses bernapasan menjadi sangat sulit sehingga ayam kekurangan oksiden cara mengatasi cara mengatasi kasus kematian mendadak akibat hit stres dapat dilakukan sebagai berikut pertama mengurangi kepadatan kandang kepadatan kandang untuk ayam broiler yang dipelihara pada kandang terbuka di daerah panas sebaiknya 6-8 ekor per meter persegi atau dikurangi 10% dari keadaan biasanya hal ini bertujuan agar kesempatan untuk mendapatkan oksigen lebih luas sehingga ayam dapat bernapas dengan baik cara mengurangi kepadatan kandang adalah dengan memperluas sekatan di dalam kandang kedua memperbaiki sistem sirkulasi udara kandang sebaiknya mempunyai sistem sirkulasi udara yang baik sehingga kualitas udara tetap baik dan suhu kandang relatif lebih segar pada kandang terbuka hal ini dilakukan dengan membuka seluruh tirai kandang pada saat cuaca panas lebar kandang sebaiknya tidak lebih dari 7 meter kalau lebih tambahkan kipas atau blower kemudian jarak antar kandang diatur minimal 1 kali lebar kandang yaitu besar dari 7 meter kemudian tidak ada tanaman yang tinggi sehingga dapat menghambat aliran udara ketiga pemberian air minum pada saat suhu panas ayam akan meningkatkan konsumsi air minum hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh untuk itu berikan air minum yang bersih dan segar kepada ayam keempat pemberian vitamin dan elektrolit ayam yang mengalami heat stress di dalam tubuhnya akan terjadi pelepasan hormon ACTH atau adenokortikotropin hormon yang berpengaruh terhadap kekebalan tubuh ayam pertama yang harus dilakukan adalah pemberian vitamin C vitamin C sangat dibutuhkan untuk mengatur produksi hormon krotikosterol selama ayam mengalami stres sehingga dapat menekan efek stres selain itu vitamin C juga diperlukan untuk mengatur dan memelihara keseimbangan elektrolit dalam jaringan di samping itu penambahan vitamin E juga dapat membantu ayam yang mengalami heat stress namun hindari penggunaan vitamin yang dicampur dengan asam amino selain vitamin pemberian elektrolit juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh ayam pemberian elektrolit dan vitamin dapat dilakukan secara bersamaan untuk itu dapat digunakan misalnya pita stres yaitu produk yang mengandung multivitamin dan elektrolit untuk mencegah dan mengatasi stres pemberiannya dengan cara melarutkan ke dalam air minum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wassalam selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati